Intro Sobat junta Myanmar bakal vonis suki atas kepemilikan walkie talkie Hmm kenapa ya? Oke ini dia informasi selengkapnya untuk kamu yang sudah penasaran Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, pengadilan junta militer Myanmar akan menjatuhkan vonis lainnya terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yakni atas kepemilikan piranti komunikasi walkie talkie ilegal Menurut AFP, vonis tersebut sedianya ditetapkan pada Senin 20 Desember 2021 Namun pengadilan tersebut ditunda Suu Kyi saat ini masih menjadi tahanan junta Myanmar sejak 1 Februari usai militer melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah Kudeta itu menandai berakhirnya masa demokrasi Myanmar dan kembali masuk dalam pemerintahan otoriter di bawah junta Kudeta itu direspon puluhan ribu warga dengan aksi demonstrasi di jalan-jalan Pihak militer pun membalas dengan aksi kekerasan bahkan pembunuhan Nah sobat, sedikitnya 1.300 orang tewas dalam demo berdarah itu Sementara 11.000 orang loyalis Suu Kyi di ciduk militer Myanmar dan dipenjara tanpa proses peradilan Vonis yang akan diterima Suu Kyi atas kepemilikan walkie talkie ilegal disebut bakal menambah berat vonis penjara saat ini Berdasar sumber anonim, majelis hakim sendiri akan menunda vonis tersebut hingga 27 Desember tanpa penjelasan lebih lanjut Ya sobat, Suu Kyi sendiri saat ini sudah di vonis 4 tahun penjara karena dianggap bersalah melanggar pembatasan aktivitas COVID-19 Vonis tersebut langsung menuai kecaman dari masyarakat internasional Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, kemudian memangkas hukuman tersebut menjadi 2 tahun penjara Suu Kyi kemungkinan akan di vonis penjara 3 tahun atas kepemilikan walkie talkie secara ilegal Sebelumnya, pihak kepolisian dan militer Myanmar mengklaim mendapati walkie talkie tanpa surat izin saat melakukan penggeledahan di kediaman Suu Kyi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!